Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang khasiat madu kan Madu kita sudah sama-sama tahu rasanya sangat enak dan khasiatnya sangat banyak Nah salah satu khasiat dari madu itu kan Bisa membantu mengatasi penyakit atherosclerosis Apa itu atherosclerosis kan? Atherosclerosis adalah radang pada pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan plek atheromatus Penumpukan plek ini juga mengakibatkan pengerasan dan penyempitan pembuluh darah Plek terbentuk karena lemak, kolesterol, sisa metabolisme tubuh, kalsium, dan fibrin Nah lalu di mana kemungkinan terjadinya atherosclerosis? Atherosclerosis bisa terjadi pada arteri otak, jantung, ginjal, lengan, tungkai, dan organ vital lainnya Terjadinya atherosclerosis memicu terjadinya penyakit pada organ yang tidak teraliri darah dengan sempurna Akibat penyakit ini misalnya terjadi pada arteri yang menuju otak maka si penderita bisa terkena sedruk ringan Jika terjadi pada arteri yang menuju jantung maka bisa terjadi penyakit jantung Jika terjadi pada arteri yang menuju ginjal maka bisa terjadi penyakit ginjal Lalu apa penyebab atherosclerosis ini? Meskipun belum diketahui secara pasti Tetapi keberadaan lemak dan kolesterol berlebih merupakan salah satu penyebab utama terjadinya Gangguan atherosclerosis Selain itu hipertensi, diabetes, virus, reaksi, alergi, nikotin, obat-obat terlarang Juga diduga menjadi salah satu penyebab lainnya Lalu gejalanya apa? Tanda-tanda orang yang sudah terkena atherosclerosis Atherosclerosis terjadi secara pererahan Sejak usia muda sehingga gejalanya seringkali tidak terasa Gejala atherosclerosis selalu mirip dengan penyakit di mana terjadinya atherosclerosis tersebut Misal terjadi di arteri yang menuju otak Maka gejalanya akan mirip dengan gejala kanker otak Sakit kepala dan gejala penyakit kepala lainnya Lalu pengobatannya Tentu untuk mengobati atherosclerosis ini Agar-agar mestinya berkonsultasi dengan dokter ahli di bidang penyakit ini Nah, tapi bagi agar-agar yang mau menempuh jalan terapi Belum sempat ke dokter atau apa Agar-agar bisa mengkonsumsi madu Banyak cara untuk mencegah dan mengobati penyakit atherosclerosis Di antaranya adalah dengan rutin mengkonsumsi madu Plus herbal-herbal yang mengendalikan kolesterol Madu sudah teruci dan terputih sejak ribuan tahun yang lalu Melancarkan peredaran darah Mengendalikan kadar kolesterol dalam darah Membantu ginjal membuang zat yang tidak dibutuhkan lagi Dan khasiat-khasiat lainnya yang sangat banyak Dengan demikian, mengkonsumsi madu Minimal itu bisa memperkecil resiko terjadinya penyakit atherosclerosis Demikian, khasiat madu untuk mengatasi penyakit atherosclerosis Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini Terima kasih telah menonton!